5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 7 Perkembangan teknologi Subtema 3 Perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat Mereka akan mencoba melakukan percobaan telepon kaleng adik-adik Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu Telepon merupakan salah satu alat komunikasi Dengan adanya teknologi, telepon itu berkembang dari masa ke masa ya adik-adik ya Nah saat ini telepon itu merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi Mari kita baca sejarah penggunaan telepon adik-adik Nah telepon itu digunakan untuk menyampaikan pesan suara Manusia sudah pernah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon Namun surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan Selain itu komunikasi dilakukan secara tertulis Nah telepon ini muncul pertama kali pada tahun 1800an adik-adik Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi Alexander Graham Bell itu menciptakan telepon Pada uji coba pertama kali daya jangkau teleponnya itu sekitar 8 mil Selanjutnya ada satelit telepon nih adik-adik Oleh karena itu daya jangkau telepon itu semakin luas Komunikasi dapat dilakukan bahkan antar negara Nah sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit yang ada di luar angkasa adik-adik ya Satelit buatan Indonesia Kita dapat berkomunikasi dimana saja dengan menggunakan telepon genggam Atau ponsel atau handphone ya adik-adik ya Nah itu tadi ya sejarah dari penggunaan telepon Adik-adik sampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan tadi Kepada teman-teman kalian Lalu amati kartu kosa kata di bawah ini Warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi Nah disini ada beberapa kata yang ada di bangun datar Nah mana sih yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi Nah yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi adalah Ada pesan, ada surat, ada telegraf, satelit, telepon, dan ponsel Carilah kalimat utama dari setiap paragraf Pada teks sejarah penggunaan telepon Lalu kumpulkan kalimat utamanya dari tiap paragraf tadi Nah disini bisa membentuk suatu ringkasan Contohnya nih adik-adik ya Kalimat utama di paragraf yang pertama adalah Telepon itu digunakan untuk menyampaikan pesan suara Lalu di paragraf kedua Telepon itu muncul pertama kali pada tahun 1800an Selanjutnya ada satelit telepon Dan sekarang jaringan telepon itu bergerak melalui satelit Nah ini ringkasan dari kalimat utama yang ada pada bacaan tersebut Adik-adik Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis Edo dan Beni menyiapkan benang kasur Sementara itu Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan Nah amati langkah-langkah membuat telepon kaleng berikut ini Adik-adik bisa praktekkan loh Alat dan bahannya ada palu, lalu ada tali Lalu ada kaleng bekas susu kental manis adik-adik Dan disini kita juga sebenarnya membutuhkan paku Nah minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kalengnya Nah kalengnya itu kan biasanya ada dua tutup Nah yang dibuka satu tutupnya Lalu yang satu dibiarkan tutupnya adik-adik Nah yang dibiarkan tutupnya itu dilubangi tengahnya Supaya nanti bisa dimasukin benang Nah ketika kalian melakukan ini harus dengan bantuan orang dewasa Lalu masukkan tali ke dalam lubang tadi Lalu buatlah simpul di ujung talinya Supaya tidak lepas Nah telepon kaleng siap digunakan Adik-adik bisa rentangkan kedua telepon kaleng Lalu saling berbicara Misalnya disini yang berbicara berarti disini yang mendengarkan Nanti jarak jauh pun kalian akan bisa mendengarkan suara teman kalian Dari telepon kaleng tersebut Coba ya adik-adik praktekkan di rumah kalian masing-masing Nah penampilan telepon kaleng akan semakin menarik adik-adik Jika diberi hiasan Nah salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja Adik-adik amati pola hiasan Toraja berikut ini Ini ada motif paksulan sang buah Ya motifnya bagus ya adik-adik ya Lalu ada motif pak kolong bukuk Nah bukuk disitu ya Lalu ada pak polok songkang Pak tangko patung Nah disini dari pola-pola hiasan ini Itu ada bangun-bangun datar Misalnya ini ada segitiga Lalu ada persegi Ada persegi panjangnya Nah hiasan akan menambah keindahan suatu benda Ayo adik-adik kalian membuat pola hiasan Untuk menghias telepon kaleng yang sudah kalian buat Buat hiasannya sesuai dengan keinginan kalian Nah setelah menghias kaleng Lani menunjukkan gambar yang ia buat Udin mengusulkan agar gambar Lani ini diberi bingkai adik-adik Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai Lani pun setuju Untuk membuat bingkai Dayu itu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani Nah keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi Yang membentuk bangun tersebut Jadi kenamanya keliling itu berarti kita tinggal menjumlahkan Panjang sisi-sisi atau pinggiran Dari bangun datar tersebut Buatlah gambar sebuah bangun datar Lalu tunjukkan keliling dari bangun datar tersebut Kepada guru dan teman-teman kalian adik-adik Contohnya nih Kak Citra membuat gambar seperti ini Mana sih yang dimaksud dengan keliling Nah yang dimaksud dengan keliling yang Kak Citra beri warna merah ini Ini adalah kelilingnya Nah ini kelilingnya adik-adik Kalau bangun ini Nah bangun ini mana sih yang dimaksud keliling Keliling tadi kan jumlah dari semua sisi-sisinya Atau jumlah dari semua garis pinggirnya Berarti yang garis di tengah ini tidak termasuk dalam sisi Berarti yang termasuk dalam sisi Kelilingnya itu ini Sisi ini Lalu ditambah ini Ini keliling juga Naik Nah ini ke samping Lalu ke samping lagi Ini yang dinamakan Keliling benda Sekarang masih ada contoh lagi nih adik-adik Mana yang dimaksud dengan keliling yang ini Nah ini ya Yang berwarna merah ini Yang dimaksud dengan keliling Lalu gambar yang keempat Mana yang dimaksud dengan keliling Nah yang dimaksud dengan keliling Andai lah Ini garis yang ditutupi dengan warna kuning Itu tadi ya Keliling Bangun datar Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 Subtema 3 Pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih.